Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di bakul filter Sahabat filter air di rumah anda Saat ini kami ingin mengerjakan filter air Yang airnya itu terdapat keluhan agak keruh Agak berkabut Tapi agak kuning sedikit Nah Disini kami ingin memasang filternya Dengan menggunakan media Kami menggunakan karbon aktif Pasir silika Dan manganis Dan manganis ini Fungsi dari karbon aktif Untuk menjernihkan air Menghilangkan bau Dan silika Untuk menyaring endapan Kotoran Seperti lumpur Dan manganis ini Untuk menghilangkan kadar besi Atau air yang agak kuning Dan disini Kami juga menggunakan tabung 10-54 Dan mari kita simak Cara pembuatannya Atau cara pemasangannya Pertama Kami siapkan pipa 3 perapatin Kami beri seal tip Agar strainer bawah Lebih rekat Atau lebih kuat Pipa ini Dan strainer ini Akan kami masukkan ke dalam tabung Sebagai jalur air masuk Untuk Kuras dan bilas Media yang baru kami pasang Dan juga Kedepannya Untuk backwash Dan pasrin Untuk membersihkan Endapan yang ada Di dalam tabung Pipa tadi Kami masukkan ke dalam Dan kami potong Di bagian ini Pas disini Posisi pemotongan Terima kasih telah menonton Untuk bagian bawah Kami masukkan Pasir silika Terlebih dahulu Untuk dasar Untuk penempatan media Untuk beberapa orang Opsional Ada yang Menaruh silika di atas Di tengah Atau di bawah Tapi kami memilih Untuk memasang silika Di posisi bawah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pendus ini Ini terdapat Kepala tabung 1054 Dan strainer Untuk bagian atas Nah ini Strainer atas Ini Kepala tabungnya Masih dibungkus Masih mulus Masih oke Nah ini kepala tabung Di kepala tabung ini Terdapat tulisan Untuk backwash Fastrin Dan filter Jangan sampai lupa Untuk memasang Seal Kepala tabung ini Seal biru ini Ditempatkan di posisi Ini Nah Totalnya ada 3 buah Karena disini ada 3 lubang Masing-masing diberikan seal ini Untuk menghindari Kebocoran Dan ada seal Yang hitam ini Untuk penempatannya Disini Nah lingkaran ini Di dalam ini Tinggal dimasukkan saja Ukurannya udah pas Untuk pemasangan Kepala tabung ini Di tiap lubang Kami menyiapkan SDL Satu kali Satu kali tiga perapat Berat Satu in Di posisi ini Tiga perapat Pasang di ketiga sisi lubang Lalu tinggal hubungkan Lalu tinggal hubungkan Jangan sampai salah Untuk posisi di kepala tabung Disini ada tanda panah Ini jalur air masuk Ini jalur air keluar Untuk hasil Dan ini untuk jalur backwash Untuk jalur backwash Dan rinse Di tengah-tengah Saya pakai silu tepik Pipa Masukkan saja Langsung ke dalam Strainer Lalu putar Sampai Dia terkunci Dengan rapat Senyum dulu dong Dari sumur Agak kuning Ini air baku Dari sumur Airnya sangat kuning Sama Seperti ini Airnya Dari sumur Bahan baku juga Tidak Sampai sebuah Seperti ini Hari중 Ritual Sven Mer Jeffrey Ken selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pipa tadi dari atas kami potong kami ganti dengan stop run untuk jaga-jaga sewaktu-waktu saat penggantian media beberapa tahun ke depan agar air tidak banyak terbuang selamat menikmati 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 dengan memutar tuas yang ada di sini selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Ini posisi toren air baku Jadi ternyata setelah pengendapan Memiliki kadar besi yang lumayan tinggi Hingga membuat toren stainless ini Sampai berkerak seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton